Selamat pagi di Ruang Zaki, hari ini kita akan membahas dan diskusi tentang cerita bagaimana kemudian seorang mahasiswa yang berhasil meraih BINUSian Award pada saat wisuda di BINUS University. Bagaimana perjalanan kesuksesan dari selama kuliah itu, kita akan bahas dan ngobrol dengan Suwardi. Halo Suwardi, sehat? Ini alumni bisnis law BINUS yang sudah selesai dan sekarang aktif di Peradi, menunggu untuk sumpah menjadi seorang advokat tapi sudah mulai kerja sebagai asisten di sebuah law firm. Suwardi, aslinya dari mana nih? Saya aslinya lahirnya di Tanjung Pinang dan baru mulai ke Jakarta ini setelah masuk kuliah ini. Jadi selama 18 tahun di Tanjung Pinang dan ya terus setelah kuliah ini di Jakarta. Akhirnya merantau ke BINUS ya pada saat itu. Dan gimana kemudian bisa tahu di BINUS ini ada hukum? Karena banyak orang yang nggak tahu tuh kalau BINUS itu ada jurusan hukum. Jadi memang pas waktu awal-awal udah akhir-akhir masa SMA itu galau ya, nyari kuliah di mana gitu. Jadi kebetulan dari beberapa kampus di Jakarta datang ke sekolah saya di Pelita, Nusantara kebetulan. Menawarkan gitu. Kalau di BINUS ini banyak sekali jurusan yang bervariatif sekali. Dan kebetulan karena saya juga melihat pada awalnya melihat hukum, karena backgroundnya mau membantu orang tua saya sebenarnya. Jadi saya langsung saja mendaftar gitu ke jurusan bisnis law di BINUS ini. Ini yang menarik tuh membantu orang tua. Apa latar belakangnya, backgroundnya? Jadi orang tua ini sudah lama bekerja di bidang pertambangan. Sekarang ini pertambangan nikel gitu. Selama pertambangan itu memang selalu ada problem-problem hukum yang akhirnya saya melihat kayaknya perlu legal dari keluarga ini. Jadi di keluarga itu nggak ada yang ambil hukum? Nggak ada. Berapa bersaudara? Bertiga. Oh bertiga. Anak pertama? Saya anak kedua. Anak kedua? Abang kebetulan berada usaha dia. Oh gitu berada usaha. Adik sudah kuliah? Adik kuliah juga, baru semester awal di BINUS ambil psikologi. Oh psikologi ya, jadi satu fakultas lah ya. Iya benar. Di umani orang. Jadi background itu ya, banyak juga cerita tentang orang-orang mengambil hukum itu karena persoalan yang dihadapi dalam keluarga. Macem-macem lah. Yang kemudian itu dalam rangka untuk di masa depannya membantu persoalan-persoalan keluarga tadi. Termasuk Mas Zaki juga sama. Oh iya? Iya, jadi awalnya ya karena ibu juga advokat gitu ya. Dan ibu juga cerita dulu kenapa mengambil hukum. Ya itu karena memang kadang kita di dunia bisnis itu suka ada yang usil kan gitu ya. Iya benar. Jadi gimana kemudian biar ketika menghadapi itu kita punya kemampuan berargumen sesuai dengan norma hukum kan gitu. Iya benar. Dan itu yang kemudian banyak menjadi latar belakang orang kenapa mengambil hukum gitu. Dan Suardi ketika datang ke Jakarta karena 18 tahun di kampung halaman ya. Apa yang membuat Suardi merasa terkejut nih? Jakarta tuh kayak gimana kira-kira? Jadi pertama dari tentunya pergaulan ya. Karena dulu itu di kampung kan ya enggak ya Mas Perteman itu tetap terbatas gitu ya. Terus juga disini ternyata pergaulannya luar. Agak culture shock sebenarnya. Oh culture shock ya. Culture shock sebenarnya. Apa karena ini jajannya mahal anak binus. Itu salah satunya juga sih sebenarnya biaya hidupnya kan mahal ya di Jakarta ini. Di Jakarta mahal ya. Benar. Tapi dulu gimana ngekos? Ngekos dan sampai saat ini juga masih ngekos. Oh gitu ya? Iya benar Mas. Di daerah mana dulu waktu kuliah ngekos? Sempat pindah beberapa kali tapi masih sampai saat ini di daerah binus. Di daerah syahdan. Oh daerah syahdan ya. Iya benar. Tempat favorit Suardi kalau nongkrong makan. Kalau lagi kuliah atau lagi malam mungkin suntuk ngerjain skripsi mau jajan tuh di mana? Daerah mana tuh? Benarnya ada sih dekat dikos tuh namanya muka kofi. Jadi memang selama ini tau nongkrong, ngerjain skripsi, ngobrol sama temen juga disitu. Karena dia bukanya yang paling malem sih di daerah situ. Oh gitu. 24 jam bukan? Enggak. Cuma jam 12. 12 dia tutup ya. Jadi nongkrongnya disitu kira-kira. Iya biasa. Di tempat Suardi berfilsafat menemukan banyak inspirasi soal kerjaan PR di kampus ya, skripsi dan sebagainya. Suardi ini ketika ngambil bisnis lo ini kira-kira di semester berapa mulai ada pikiran untuk gue mau konsentrasi nih di bagian bidang hukum apa gitu. Semester berapa kira-kira? Sebenarnya sampai saat ini masih lumayan galo ya kalau dibilang mau fokus kemana. Cuman saya sempat sampai saat ini tertarik dengan pasar modal gitu. Pasar modal. Iya jadi juga karena saya cerita dikit terkait skripsi ya. Jadi saya mulai bimbingan skripsi itu dari semester 4 kalau tidak salah. Sudah kenal dengan Pak Agus dan Pak Agus itulah sebenarnya yang mendorong saya sampai dengan saat ini gitu. Dia minta untuk buat karya tulis, ikut seminar-seminar gitu, jadi pembicara. Pak Agus sebenarnya yang dibalik semua ini gitu. Jadi kecintaan terhadap hukum pasar modal itu juga ada pengaruh dari dosen ya. Iya benar. Pak Agus ya. Artinya mahasiswa itu banyak yang galaunya sampai bahkan udah nikah masih galau kan. Tapi yang penting itu adalah ketika ada dosen yang mau mengarahkan, membimbing. Iya benar. Karena dosen sedikit banyak dia punya network yang kemudian tahu kira-kira industri itu butuh apa. Dan dia memberikan jalan lah kira-kira gitu kepada mahasiswa agar kemudian dia bisa punya spesialisasi yang dibutuhkan oleh market gitu ya. Iya benar. Sehingga alumni itu tidak kebingungan gitu ya ketika dia ingin masuk ke industri dan mencari pekerjaan. Iya benar. Nah kira-kira kalau sudah suka pasar modal itu masih linier gak sama misi awal itu untuk keluarga yang nikel tadi itu? Sebenarnya enggak sih ya karena kan beda ya. Karena ini cuma ya kalau di keluarga ini problemnya gak sebesar yang di pasar modem. Mungkin ruang hidupnya masih kecil perjanjian antar pihak gitu. Tapi sejauh ini dari pengalaman yang saya dapat di BINUS sudah bisa membantu pekerjaan dari orang tua gitu. Untuk mereview-review perjanjian dan membuat perjanjian yang tidak rumit gitu. Dan Suardi sendiri nih sebelum kita ntar ngomong di soal pencapaian terakhir menjelang lulus. Bagaimana kemudian Suardi itu bisa mengelola antara menjaga IPK yang stabil sampai lulus dengan organisasi. Memang kita, organisasi kita tidak terlalu ramai dibanding perguruan tiga negeri. Tapi paling tidak mengelola waktu tadi itu dengan sebagai orang yang merantau ya. Mungkin kesepian juga di Jakarta. Bagaimana Suardi menyeimbangkan keduanya? Jadi kebetulan selama masa kuliah ini saya punya lingkungan yang sebenarnya sangat suportif gitu. Punya ekosistem yang sangat baik gitu. Jadi meskipun saya di organisasi mood core itu bisa dibilang sebagian besar waktu saya di mood core, di ruangan mood core. Tapi di ruangan mood core itu kita tidak hanya belajar terkait dengan persiapan mooding itu sendiri gitu. Jadi senior-senior ini sangat membantu pada saat kita ada tugas, kita ada mau menghadapi ujian. Mereka sangat open dan mengajarkan gitu tips-tips apa yang harus kita kerjakan, apa yang harus kita tulis seperti itu. Ya jadi artinya dulu sempat ikut M3BL ya, mood core ya. Jadi teman-teman mood core itu salah satu komunitas di jurusan bisnis lobby news yang mencoba menempa melatih anak-anak untuk belajar tentang peradilan semu. Macem-macem itu ya, bahkan terakhir itu ada peradilan militer ya di M3BL. Nah apa saja kompetisi nih kalau kita bicara soal ekstrakulikuler yang dulu pernah Suwardi sempat ikuti, lomba-lomba apa aja tuh? Saya untuk yang mood core ini pernah ikut dua kompetisi, yang pertama di UI, Piala Mutiara Joko Sutono, itu kasusnya tentang pencemaran lingkungan hidup. Yang kedua itu di Universitas Erlangga, Piala, lupa maaf, tapi itu terkait dengan hukum kepailitan gitu. Jadi hukum pidananya ada, bisnisnya ada juga. Oke, selain mood core apa lagi? Untuk perlombaan sempat ikut paper presentation di BLC UI, juga ada battle of brand di BLC UI. Kalau yang di internal juga ada sih beberapa. Di internal juga ada ya beberapa. Artinya banyak orang yang berpikir hanya mencoba menjaga IPK sampai empat gitu ya, tapi dia kemudian tidak punya ekosistem di luar dari soal kuliahnya. Sehingga dia jadi asosial gitu ya. Ada juga yang sibuk tenggelam dalam organisasi, kuliahnya off camp terus. Jadi tidak punya rasa tanggung jawab terhadap perkuliahannya. Nah menyeimbangkan itu menjadi penting, makanya kenapa kemudian akhirnya Suhardi itu mendapatkan Binusian Award. Ini bukan penghargaan yang biasa-biasa saja, karena itu disampaikan di tempat yang sangat prestisius gitu ya. dihadiri oleh seluruh wisudawan di Binus gitu. Dan juga diserahkan langsung oleh rektor tentu saja kan pada saat itu. Apa sih kriteria seorang mahasiswa ketika di Wisuda menjadi alumni itu bisa mendapatkan Binusian Award? Apa aja itu kriterianya? Biar teman-teman yang nonton video ini bisa mempersiapkan diri tuh. Kalau memang dia punya target nanti Wisuda, bukan cuma didatengin pendamping Wisuda ya. Entah orang tua, entah ceweknya gitu ya. Tapi juga bisa mencapai juga tadi, syarat-syarat tadi. Jadi pertama mungkin saya mau buka rahasianya nih. Jadi sebenarnya Binusian Award ini award yang diberikan apabila mendaftarkan diri gitu. Jadi para mahasiswa diberi kesempatan untuk mendaftarkan diri yang merasa memiliki banyak pengalaman dan juga di prestasi akademik dan non-akademik. Silahkan untuk mendaftar. Saya daftarnya itu kemarin kayaknya dua hari menjelang hari penutupan gitu. Nah, tapi setelah waktu pendaftaran ini saya melihat dari penerima-penerima sebelumnya apa sih kriteria yang mereka lihat gitu. Dari situ saya melihat prestasi di publikasi. Publikasi ini penting banget apa aja publikasi yang udah dibuat gitu. Dan juga kegiatan-kegiatan yang baik kepanitian yang di dalam Binus ataupun di luar Binus itu menjadi pertimbangan juga bagi Binus untuk memberikan Binusian Award ini. Terlepas dari IPK-nya berapa, yang dilihat itu benaran dari pengalaman gitu. Oke, jadi artinya ada persyaratan tadi ya yang disampaikan itu dan kita bisa mendaftar sebenarnya. Iya, benar. Jadi bukan Binus yang mencoba mencari bakat-bakat tadi tapi kita yang kemudian mensuplai data itu kepada Binus. Iya, benar. Nah, kira-kira apa yang menurut Suardi itu harus dipersiapkan selain soal tadi ya, publikasi, kepanitiaan, IPK sudah jelas ya. Gimana menjaga IPK itu? Untuk menjaga IPK sebetulnya saya nggak terlalu yang ambis selalu belajar setiap waktu gitu. Cuma saya selama perkuliahan, misalkan dua minggu sebelum perkuliahan, saya udah mulai menyiapkan nih. Misalkan saya kontak-kontak dengan senior terkait soal-soal apa yang mungkin bakal keluar gitu. Dan juga mulai belajar dan saya punya kelompok belajar kecil gitu. Itu ada Mustika dan Vita Loka. Jadi kita memang, yang saya bilang sebelumnya, saya punya lingkungan yang sangat baik gitu. Mereka sangat support dan untuk menghadapi ujian ini kita udah belajar bersama gitu. Kadang kita juga ada teman-teman yang mau join, ya silahkan gitu. Kita sharing, karena jujur aja dari semua pelajaran yang diajarkan, nggak mungkin saya mengerti 100 persen gitu. Pasti ada yang saya miss, ada yang saya tidak mengerti. Dan kita belajar bersama gitu dari belajar ini. Jadi sama-sama paham gitu, seperti itu Mas Yaki. Iya, jadi artinya ekosistem belajar itu dibangun ya. Jadi nggak ada yang kemudian ujuk-ujuk dapat nilai bagus. Terus sistemnya SKTP, sistem kebut tadi pagi, atau bukan SKS lagi. Jadi ini yang kemudian harus dijaga ya. Nah, tadi kan udah ngomongin yang berat-berat tuh ya, soal belajar, IPK, organisasi. Punya pacar berapa tuh di BINUS? Pacar ya? Wah itu konfidensial itu Mas Yaki. Pani Janyan punya pacar banyak cabang nih di tiap fakultas, makanya konfidensial ya. Konfidensial itu. Tapi pacaran juga lah. Pacaran. Pacaran juga ya. Artinya jangan sampai nanti ada yang nonton video ini bilang BINUSION Award itu, raihnya itu salah satunya nggak boleh pacaran. Karena pacaran mengganggu konsentrasi ya. Ternyata nggak kan? Ternyata nggak. Jadi yang dimaksud dengan komunitas yang suportif tadi, itu salah satunya tadi. Iya, benar. Yang ikut mendorong kita bisa achieve ya, baik di akademik maupun non-akademik. Iya, benar. Terus apa tanggapan orang tua? Ketika melepas anaknya dari kampung alaman ke Jakarta, menghadiri wisuda ya pasti ya? Kebetulan nggak. Oh nggak, nggak hadir. Tapi tau ya, dapet BINUSION Award ya. Apa respon orang tua? Biasa-biasa aja bagaimana? Sebenarnya mereka galau juga sebenarnya, karena pas dua hari sebelum wisuda itu nenek saya meninggal. Jadi sebenarnya udah persiapan, udah booking flight semuanya, akhirnya batal dan nggak jadi flight gitu. Tapi dari mereka, sejak awal kuliah mereka bangga dan kaget sebenarnya anaknya bisa meraih prestasi IPK yang tinggi gitu ya. Bisa mempertahankan gitu. Karena dari mereka yang backgroundnya pendidikannya nggak tinggi, pasti merasa bangga punya, bisa punya anak yang dibilang bagi orang pintar mungkin ya. Bagi orang-orang ya. Artinya bukan sekedar berprestasi biasa saja, tapi memang ada kemampuan juga menunjukkan di ujungnya berhasil menjadi terbaik dari seluruh wisudawan pada saat itu. Terima kasih banyak Suwardi buat ceritanya, ini pasti sangat bermanfaat buat adik-adik di BINUS tentu saja gitu ya. Agar kemudian bisa mempersiapkan diri bagaimana sih, bukan sekedar meraih BINUSian Award-nya, tetapi kemudian bisa menjadi pribadi yang seimbang. Akademiknya bisa dijaga, ekstrakulikurnya bisa dijaga, karena itu demi reputasi bukan sekedar pribadi, tapi juga keluarga yang menitipkan kepercayaan kepada kita selama kuliah S1 dan juga kampus tentu saja, Alma Mater. Kita doakan lebih sukses lagi Suwardi di tempat yang sesungguhnya nanti, dan jangan lupa untuk kembali ke Alma Mater ya, membangun bisnis Lobinus. Baik, pasti. Ini tawaran podcast, langsung saya terima kemarin. Terima kasih banyak Suwardi ya. Baik, Mas Zaki, terima kasih juga Mas Zaki, udah diundang. Sampai ketemu di Ruang Zaki berikutnya.